Ada berapa sih jumlah pimpinan di DPR RI sekarang? 6 orang, 1 ketua, 5 wakil Wah, oke Itulah yang nanti akan saya bawa pekal untuk menjadi misi dan misi saya sebagai legislatif Proses MAMI menuju ke keputusan MAMI Dan Sobat Medkom kita akan tes Barat Melisti sebagai caleg muda Caleg muda Pura-pura muda Itu masih muda lah mbak Dapil Jawa Timur 8 dari Partai Nasrim Kita akan tes seberapa tau sih soal dunia legislatif Bismillah Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama 560 Betul Yeay 6 orang, 1 ketua, 5 wakil Wah, oke Ini yang aku incer nih, komisi 10 Wah, oke komisi 10 pasti tau ya Antara 5-6 kali 1 tahun Saya, 4-5 kali Oke, pertanyaan terakhir ya mbak Ya 160 Betul sekali Yeay Halo Sobat Medkom, masih sama Mbak Radnalisti dan disini kedatangan 2 orang anaknya, ada Keisha dan juga ada Reki, apa kabar? Baik Baik ya, boleh kenalan dulu umurnya berapa? Kalau Keisha berapa umurnya? 12 12 kalau Reki 14 tahun 14 tahun ya udah Nah, gini kita mau tau seberapa mengenal Mbak Radnalisti sendiri ke Dapil Jawa Timur 8 Di situ ada Mojokerto, Jombang, Madiun, Nganjuk Dan Nganjuk Ada problematika apa sih mbak di sana yang ingin coba diperbaiki oleh Mbak Radnalisti? Ya, aku sih sebenarnya secara idealisme sih aku punya program, tapi sepertinya kok kurang bijak kalau aku dengan program idealismiku Jadi sebaiknya memang nanti aku akan datang ke sana, bertemu dengan masyarakat di sana, benar-benar mendengarkan apa yang mereka keluhkan, yang mereka butuhkan, yang mereka inginkan Memahami kebutuhan-kebutuhan mereka, nah itulah yang nanti akan saya bawa bekal untuk menjadi misi dan misi saya sebagai legislatif jika kalau aku terpilih Aku pengen Madiun itu nanti akan ada banyak universitas negeri gitu, jadi aku pengen Madiun itu jadi kota pelajar yang mahasiswa gitu Sekarang saya sudah ada ya yang bisa membanggakan dari Madiun, Madiun itu ada yang namanya INKA, Industri Kereta Api Dan di sana ada pendidikan khusus untuk kereta api Dan itu adanya di Madiun, jadi di Indonesia ini cuma ada satu, dan itu dari kota kelahiranku gitu Tanya juga nih pendapatnya, akhirnya mamanya sekarang terjun ke politik, gimana sih? Mungkin ke yang perempuan dulu kali ya, kita dengerin dulu pendapatnya Apa sih rasanya, terus deg-degan gak sih komentarnya yang kita mau dengerin? Coba kita denger Reiki, mungkin jawabannya beda nih Reiki gimana nih perasanya pas denger Mami akhirnya Mami mau nyalek nih Kalo Reiki mendukung banget Mami, apa, jadi Wakil rakyat Wakil rakyat, jadi nyalek, soele Kan dari situ Mami, kan Mami kadang biasanya cuma ngurusin kita doang Sekarang ngurusinnya banyak orang Pas bentar udah jadi wakil rakyat kan, jadi kan Apa, kalo lebih ngurusin banyak orang kan berarti pahala Mami juga bakal lebih banyak ya Amin Pasti kan terkecil perhatikan juga, Reiki sama Deja Amin Oh, soele banget Seneng mau menjadi wakil rakyat Tapi kan nanti bakal ditinggal lama Iya, bakal ditinggal itu gimana tuh, nanti ditinggal-tinggal sama Mami nya Apalagi pas masa kampanye itu sibuk banget pasti Pasti Dan pasti, mungkin banyak orang juga yang bakal dateng kesini, dateng Mami Ngomongin soal merumuskan program seperti itu misalnya ya Reiki gimana tuh nanti Ya, gapapa kan itu emang proses Mami Menuju ke kesuksesan Mami ntar kan Jadi apapun yang dilakukan Mami, anak-anak pasti dukung dan doakan ya Terakhir nih, ada pertanyaan yang penasaran banget, pengen banget aku tanyain adalah Besar gak sih dana kampanye sendiri itu ngeluarin biaya yang besar gak sih? Iya, jadi gini Untuk menjadi seorang calon legislatif memang butuh biaya apalagi dana kampanye Nah, aku sangat bersyukur karena aku banyak dibantu oleh partai tempat aku bernamu Salah satu yang membuat aku tertarik dulu awal-awal aku bergabung karena partai Nasdem ini partai anti mahar Jadi, untuk masuk kesini kita sama sekali tidak dipungut biaya Bahkan kita dibantu untuk logistik misalkan membuat kaos Kita sudah dibantu oleh partai gitu Sewajar aja lah Karena kan biasanya yang beredar di masyarakat itu ya mahal banget kampanye Nah, yang sebenernya yang buat mahal itu karena awalnya kita harus bayar mahar gitu loh Kalau mahar politik kepada partai itu sebenernya yang Bebas biaya seperti itu ya Yang sudah sangat dibantu karena kita sudah bebas biaya dari situnya Sebelum kita closing, nanti kita akan nyanyi-nyanyi Tapi terima kasih banyak dulu untuk Barat Nelisti dan Sobat Medkom Nantikan profil caleg lainnya Tentunya hanya disini Bye bye Nah, kita mau dengerin Barat Nelisti dan anak-anaknya nyanyi Tanah air ku tidak kulupakan Tanah air ku tidak kulupakan Kan terkenal selama hidupku Biarpun saya pergi jauh Biarpun saya pergi jauh Tidakkan hilang dari kamu Tanah ku yang ku cintai Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih